Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Victor, dari Swapai Nanokramik. Nah, saat ini saya lagi ada di depan fondasi RFI hitam yang satu tahun lebih sudah di nanokramik menggunakan brand auto-freeze. Nah, saat ini konsumennya sedang melakukan perawatan di kita. Nah, apa sih gunanya perawatan itu? Nah, jadi kalian pasti tahu kalau nanokramik itu memproteksi. Bukan berarti proteksinya itu kita terhindar dari jamur, terhindar dari baret, lalu hal yang lainnya. Nah, di sini kita lakukan pengecekan, kita melakukan perawatan. Kondisi catnya sih masih oke, masih bagus. Cuman, kalau kita telusuri secara mendetail, itu kita masih menemukan sedikit bareng-bareng bagus, masih ada jamur, masih ada kemur-kemur yang harus dibersihkan lagi. Nah, makanya konsumen itu melakukan maintenance di kita. Nah, kalian mungkin mau melihat jelas tentang movingnya. Yuk, kita cek dulu ya. Nah, setelah kalian tadi lihat kondisi mobilnya, nah, apa aja sih yang dilakukan ketika kita melakukan maintenance mobil yang sudah di nanokramik? Nah, ada beberapa yang kita lakukan ketika kita memaintenance mobil yang sudah di nanokramik. Yang pertama, kita tetap harus cek dulu kondisi mobilnya itu, ada keluhan apa, ada kendala apa. Nah, kita cek dulu apakah ini jamur atau enggak, atau mungkin ada baret-baret. Nah, setelah kita mengetahui semua kondisinya, kita melakukan, ya kita lakukan step awal lagi, kita polisin lagi, kita hilangin jamurnya, kita hilangin baret-baretnya, lalu kita juga yang termasuk detailing dari sisi-sisinya kita detailing lagi, lalu kita bersihkan yang agak berkotor, yang agak berkeras, kita bersihkan lagi. Nah, setelah itu yang kita lakukan, interior kita bersihkan, kita kerap mesin juga kita bersihkan. Nah, hampir semua kita lakukan seperti pada saat awal lagi, sehingga ketika selesai, menghasilkan, ya kita akan pengen kalau mobil yang sudah di nanokramik itu dalam kondisi yang prima. Makanya, setelah di nanokramik, kalau kita maintenance, kita juga bersupaya, supaya mengembalikan mobil yang sudah di nanokramik itu seperti baru lagi, dan seperti di kondisi yang awalnya, gitu. Terima kasih telah menonton!